Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Shifa Uliya dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Ratusan pengedar narkoba di Kaltim dibekut polisi dalam tempo 20 hari. Pemerintah kota Samarinda masih bekerja keras untuk mengatasi persoalan banjir di luar janan ilir. Dampak musim kemarau harga sayur mayur di balik papan melonjak. Puluhan pengedar narkoba ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh ditres narkoba Polda Kaltim. Mereka ditangkap melalui operasi anti kemahakam di berbagai lokasi dengan barang bukti sabu-sabu, daun ganja, dan pil ekstasi. Kabit Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan upaya serupa juga dilakukan Polres dan Polresta lingkup Polda Kaltim. Tercatat 252 perkara narkoba yang kini ditangani polisi. Tercatat 252 perkara narkoba yang kini ditangani polisi. Tercatat 252 perkara narkoba yang kini ditangani polisi. Hai bisa dirimci dari beberapa kasus diantaranya Polga dalam ini dilihat setarkoba itu berhasil mengungkap 14 kasus Hai Samarinda 51 kasus Hai Balikpapan 29 Hai Kutai Kartanegara itu 45 Kutai Timur 27 Hai Kutai Barat 14 kasus Bontang 18 kasus Hai Berau 26 kasus Hai pasir 11 kasus Hai PP itu 14 kasus dan maklum ini kompeten baru masih jauh dan terpencil tapi berhasil kita mengungkap 3 kasus disana operasi antik mahakam digelar selama 20 hari sementara para tersangkanya kini terancam pidana hingga 20 tahun Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan sejumlah ibu rumah tangga di Kabupaten Berau selasa siang mendatangi kantor polsek Tanjung Redep tujuan mereka adalah melaporkan dugaan penipuan arisan melalui daring kuasa hukum para pelapor begitu yakin peristiwa yang dialami kliennya ini merupakan tindak pidana salah satu pelapor yang mengaku merugi hingga 288 juta rupiah menyatakan arisan melalui daring ini ia bisa ketahui bulan September tahun 2022 lalu tersendatnya pembayaran pemenang arisan mulai terjadi di bulan Juli 2023 hingga sekarang aku beri aku beri terjadi ditawarin melalui yang kemudian begitu waktu dapat dia bayarkan jadi waktu-waktu selanjutnya juga seperti itu dan tahun 2023 di bulan Juli ini sudah macet jadi tidak ada pembayaran sama sekali dari dia jadi total kerugian saya itu sesuai dengan kesepakatan bersama itu 288 juta kalau saya melihatnya memang ada unsur pidananya pertama dia menggunakan nama-nama fiktif terus arisan itu ada dua macam arisan mulai sama arisan lelang nah lelang inilah yang dia menggunakan nama fiktif jadi ibu-ibu yang yang nyata manusianya ada ini belum dapat hingga sampai sekarang modusnya pertama mereka ini diajak untuk arisan yang kecil berkisar 750 ribu Kapolsek Tanjung Redep AKP Hotmas Simalango memastikan aduan warga ini segera ditangani ia masih membutuhkan keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan dugaan penipuan ini akan segera kita tindak lanjuti nanti kita didik dulu dalam tahap didikin nanti kalau itu memang ada unsur pidana akan segera kita tindak lanjuti kemudian arahnya kalau keberdata nanti kita akan ke pengadilan negeri Tanjung Redep total kerugian yang dilaporkan mencapai 520 juta rupiah sejauh ini belum diketahui secara pasti alamat pengelola arisan daring tersebut Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau petugas gabungan ditarakan Kalimantan Utara Senin malam menurunkan paksa alat peraga kampanye dari calon anggota legislatif mulai tingkat kota, provinsi dan DPR RI ini dilakukan karena pemasangan tersebut dinilai melanggar aturan kampanye baliho yang disita itu sebagian dipasang di tepi jalan dan sebagian di warung Badan Pengawas Pemilu Tarakan menyatakan peringatan dan teguran sudah mereka berikan kepada masing-masing parpol akan tetapi tidak ditanggapi upaya paksa dilakukan karena terdapat tiga hal yakni unsur citra diri partai politik dan mencantumkan nomor urut calon legislatif serta mengandung unsur ajakan beberapa kategori yang kemudian kita tertibkan yang pertama dia mengandung unsur citra diri dalam hal ini partai politik dan nomor urut itu sesuai dengan PKPU yang ada pasal 79 ayat 4 kemudian dia mengandung unsur ajakan nah itulah yang akan kita tertibkan sebelumnya kita juga sudah melakukan himboan kepada partai politik sebenarnya untuk melakukan penutupan secara mandiri namun hingga hari ini masih banyak baliho-baliho yang bertebaran jadi sehingga kita melakukan penutupan secara langsung dengan melibatkan tim yang ada tim hari ini kita ada berapa orang? tim kita terdiri dari Bawaslu sendiri Bawaslu Kota Tarakan Pernuaslu kecamatan di masing-masing kecamatan kemudian kita melibatkan Hapol PC Polsek setempat dan juga Koramil agar penertiban berjalan cepat Bawaslu membagi tim menjadi beberapa kelompok baliho maupun sepanduk sitaan dibawa ke kantor Bawaslu sebagai barang bukti Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!